Desember 2015, pertama kali saya mengijakkan kaki di kota Toronto, Canada dan saya pertama kali datang ke KJRI Toronto di sini masih dengan desain yang 30 tahun yang lalu sama seperti itu tapi sekarang, welcome to the new Consulate General Republic Indonesia, Toronto Bisa di KJRI Toronto Malaysia, Canada WAYKUAPE BALEGEAR BYASA, YOU'RE DOOR BIASA, YOU'RE DOOR BIASA, YOU'RE DOOR BIASA GUARDIAN CAFEARAN 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 PAGEARAN CAFEARAN 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 AINGD aku sering banget main-main di tempat ini dan aku akan sering banget ketemu dengan bapak yang ada di sebelah ini Pak Leonar Guta Barat selaku konsul general dari Torontok. Terima kasih sekali buat tim KJR Torontok yang sudah mengundang saya datang ke sini untuk meliput wajah baru dari KJR Torontok. Pak Leonar, dulu desainnya masih klasik lah, kita bilang masih klasik. Sekarang sudah baru, bahkan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Jadi kita melakukan dalam 3 tahun terakhir ini perubahan mindset, sebuah perubahan. Jadi pelayanan kekonsuleran di hari Sabtu merupakan salah satu inovasi pelayanan publik KJR Torontok pada tahun 2021 ini. Sehingga kita juga dalam penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 yang didilai oleh TIP Independent Nasional oleh Kementerian Pendayang Gunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. KJR Torontok, satu-satunya kantor pemerintah di luar negeri yang lolos di top 99 untuk inovasi pelayanan publik. Dan kita juga sedang didilai menuju top 45. Tidak hanya pelayanan kekonsuleran di hari Sabtu, kita juga memberikan inovasi lainnya, pelayanan prioritas bagi WNI, bagi disabilitas, kemudian juga yang sakit, ataupun membutuhkan penanganan khusus dengan program perpiwi. Jadi ini merupakan pelayanan kekonsuleran terpadu, sehingga kita sedang didilai secara nasional untuk salah satu contoh pelayanan publik terima. Ini komitmen kita, bagaimana negara hadir, negara melindungi, dan negara peduli bagi WNI di mana? Ya, jadi teman-teman, kalau just for the information bahwa hari ini adalah hari Sabtu, di mana semua kantor pemerintahan tutup, bahkan di Indonesia juga tutup, sedangkan kantor pemerintahan di Indonesia yang ada di Toroto masih buka melayani WNI yang mengurus dokumen. Ya, ini komitmen kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, pelayanan kekonsuleran bagi WNI kita tetap buka dengan protokol kesehatan di tengah-tengah COVID-19. Sekarang perlu dijelaskan, Pak, secara infrastruktur apa yang berubah secara wajah dari kajian di Toroto? Ya, jadi fasilitas yang kita berikan mulai dari pintu masuk utama dengan touchless ke sliding door, jadi protokol COVID-19, dan juga ruangan yang sudah 7-10 kali lipat lebih luas, supaya ada distance dan kenyamanan ketika sedang menunggu pelayanan, dan juga fasilitas untuk washroom-nya sesuai dengan penyandang disabilitas, baik laki dan perempuan, kita menyediakan ruangan nursery bagi ibu menyusui, dan juga healthcare area. Bahkan ruangan kita juga memberikan area untuk survei tersendiri, maupun portal peduli untuk register, dan fasilitas untuk walk in assistance. Jadi, semua fasilitas ada untuk memberikan kemudahan dan akses bagi semua warga negara kita ke pengguna layanan, pas warga negara kan ada, dan lompok rentang saat mendapatkan layanan di kajian di Toroto ini. Boleh dijelaskan, Pak, secara teknis, misalnya saya nih, saya mau tantang, pertama kali datang ke sini, apa yang harus saya lakukan? Kemana harus? Kemana saya harus berjalan? Ya, jika masri ataupun ada warga kita yang langsung datang di hari A-nya, maka bisa ke walk in assistance, mengecek untuk sudah diregister, kemudian jenis pelayanan apa, setelah itu diarahkan ke loket, menyampaikan apa yang akan diperoleh pada hari ini, dan setelah itu untuk paspor, untuk perpanjangan ataupun pembuatan akan dipoto, untuk biometri dan diambil sini carinya, kemudian menunggu dalam 15 menit, dan setelah itu mengisi survei dan selesai. Dengan menggunakan aplikasi Passport e-Service, maka waktu tunggu kita potong yang biasanya 45 menit menjadi 15 menit, karena menggunakan paperless system, itu sudah menyerahkan semua dokumennya, dan kita periksa, sehingga data tinggal untuk mengambil foto dan cekam sidik jari saja. Oh, prosesnya nggak pake ribet, kalian langsung aja datang registrasi, bisa walk in, bisa janjian, bahkan bisa online. KJRI juga provide website buat kalian mau melamor diri, mau terus perpanjangan paspor, mau mengubah, minta surat untuk mengurusin di Kanada, bahkan juga bisa. Terus, kira-kira apalagi ini Pak, inovasi-inovasi selain secara infrastruktur, inovasi program-program yang Pak Leo berikan untuk masyarakat Indonesia. Ya, dengan tadi aplikasi IT kita e-service paspor tadi, jadi masyarakat bisa mengambil jam tertentu untuk datang, sehingga kalau misalnya datangnya pukul 11 bisa, mengapa harus dari pukul 10? Kalau pukul 12 tidak harus menunggu 2 jam sebelumnya. Jadi mereka bisa sudah mengambil alokasi reservasi booking, dan kita tahu apa yang akan dilayani pada hari itu. Jadi kita bisa mengingatkan, jika ada yang kurang dokumen, atau ada yang perlu dibawa, jika diperlukan. Jika tidak, berarti prosesnya tinggal hanya untuk foto, dan mengambil siti jarinya. Jadi itu salah satu yang kemudahan, ataupun inovasi yang kita lakukan. Untuk ke depannya, dengan masukan dari masyarakat juga, feedback yang ada, kita senantiasa meningkatkan apa yang bisa kita berikan, untuk pelayanan publik prima. Karena moto kita adalah profesional prima dan akuntabel. Oke, oke. Dan seperti yang kalian tahu, seperti yang Pak Leona juga bilang, bahwa KJRI ini, ikut kompetisi dengan pelayanan servis, dan tetap lolos dan masuk ke tahap selanjutnya. Mudah-mudahan inovasi-inovasi seperti ini bisa ditiru, setidaknya untuk instansi-instansi yang ada di Indonesia, dan di luar negeri, untuk melayani masyarakat Indonesia seperti ini, supaya lebih baik lagi kedepannya, supaya customer service centrist. Jadi kita selalu ber-COVID-COVID, agar pelayanan publik itu lebih mudah, dan lebih cepat, kemudian juga lebih akurat dan aman, di tengah pandemi COVID-19 ini. MAKING CHANGE, MAKING STORY. Jadi gitu teman-teman, gak usah khawatir, gak usah kebayang-bayang, dikira aneh-aneh, oh nanti aku permenang paspor lama, harus berjuruh sebelumnya, no. KJRI Toronto sudah berinovasi, sedemikian rupa. Kalau kalian pengen mikutin beritanya tentang KJRI di Toronto, bisa follow Instagram-nya di at Indonesia in Toronto. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, follow Instagram-nya juga. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Dengan Ibu Is siapa? Nema Ibu Is. Ibu Is, saya tinggal di Toronto atau dari luar Toronto? Saya tinggal di Toronto kebetulan, di Scarborough. Oh, di Scarborough. Kok tadi saya melihat pembicaranya sangat asik dan rumit sekali. Asik dan rumit, dua-duanya. Karena saya ada kesalahan, harusnya saya portal Toronto ya, Mas. Tapi katanya saya masuk ke portal Vancouver. Oh, oke. Data diri saya belum terdaftar di portal Toronto. Di Toronto? Jadi harus dibenerin lagi. Dibenerin lagi. Terus menurut Ibu, pelayanannya dengan Mas Alma bagaimana? Mas Alma, top BGT. Karena kita sering ke sini dan sering ketemu staff di sini. Oke. Mereka so far pelayanannya. Membantu ya? Sangat-sangat membantu banget. Apa dulu Ibu Iis pernah mengalami sebelum konjen yang baru sama sesudah konjen yang baru? Iya. Sudah mengalami. Gimana transformasinya? Sangat signifikan banget ya. Maksudnya, lebih ke sini itu, semakin improve banget. pelayanannya dari segi pelayanan dengan gedung yang baru yang semakin bagus, semakin maksudnya pelayanan buat kemasyarakat itu lebih comfortable gitu buat. Terima kasih Ibu Iis. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya sekarang saya juga udah sama satu keluarga. Tadi kalau sudah individu, sekarang satu keluarga. Dengan Bapak siapa? Dengan Haryanto. Dengan Ibu? Iroh. Dengan Mbak? Janetta. Dengan Mas? Ray. Ray. Nama saya Ray juga, jadi sama-sama Ray. Sama dong. Mungkin kamu adalah kembaran saya yang tertukar dulunya mungkin. Ambet gue kalau takuncer sama kayak kamu. Apakah beliau adalah bapak saya? Kita tidak pernah tahu. Oke. Kalian berasal dari tinggal di mana sekarang? Toronto dari? Kitchener. Oh, Kitchener. Jauh-jauh dari Kitchener ke Toronto. Kalau boleh tahu ke sini untuk perpanjang paspor kah atau? Kebetulan untuk hari ini ke sini itu untuk ngurus surat keterangan license untuk SIM. Oh, untuk SIM. Oke, oke, oke. Jadi SIM di Indonesia atau SIM internasional kan hanya berlaku hanya 60 hari ya untuk Ontario. Oke. Maka saya butuh untuk perpanjangan SIM untuk ambil C-lisen di kanan-kanan. Oke, oke. Kira-kira gimana buat pendapat kalian pelayanan KJRI Toronto ini? Menurut saya gini. Kalau untuk yang muda nih pendapat, aku mau pendapat yang muda gimana pelayanan kalian? Oh, gimana ya? Aku belum pernah ada urusan apa-apa sih. Oh, paspor? Oh, iya, Deng. Paspor ke bagi channel itu kan. Oh, iya. Oh, iya. Nah, itu kita udah capat pelayanan. Bagus, bagus. Bagus sih pelayanannya. Saya suka. Tidak ada masalah. Kira-kira kalau ada sesuatu hal yang harus diperbaiki dari apa yang ada sekarang, apa kira-kira? Saya kan sering lihat websitenya. Dari website bagus. Cuman agak-agak, maksudnya sudah banyak sekali perkembangannya. Kemudian kita juga tahu kita mau mengurus apa, kita mau bagaimana itu jelas. Dan saya follow semua medsosnya KJRI. Jadi untuk perbaikan semuanya udah berbaik ya istilahnya? Dari sini sudah bagus semua. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Kanada, khususnya di Regional Ontario, dan saya di Perdesa Ani, di Waterloo Regional, sangat terbantu sekali dengan informasi baik yang ada di web, di apa aja. Sehingga contohnya hari ini, ada beberapa kita akses setahu kita kan istilahnya hari kerja nih, Senin sampai Jumat. Ternyata begitu kita ada pandu, terus kemudian Sabtu ada layanan, oke layanan kita kesini. Dan kita konfirmasi dengan bapak-bapak petugas yang ada di KJRI. Ya semua baik, ngasih informasi dan kita datang, ya ternyata juga memang real seperti ini. Makanya kalau mau diminta apa yang ditingkatkan, ini sudah semua itu. Makanya tadi saya malah ditanya, ini, 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 ya gitu kan. Jadi maksudnya seperti itu, semuanya udah bagus. Oke. Ya tinggal untuk dipertahankan kebagusannya, jadi diimprove aja udah. Diimprove apa ya komunikasinya aja. Oke, cool. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you. Terima kasih, Matamon Pak. Nah, cool.